Itu awalnya memang kita harus memilih cherry yang betul-betul matang Ngurus kopinya itu agak lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jikri Sahadat Profesi saya sebagai petani dan juga pengolah kopi Alhamdulillah sekarang menjadi petani kopi hampir 4 tahun Untuk mengolah kopi sendiri Sebelumnya memang untuk belajar menanam kopi Itu sudah diajarkan sejak dini oleh orang tua Itu awalnya memang kita harus memilih cherry yang betul-betul matang Cherry yang betul-betul matang yang 100% matang Nah seperti ini contohnya Kita lihat Ini ada cherry yang 100% memang dia betul-betul matang Nah seperti ini Jadi dia kalau 100% matang Bijinya ini memang betul-betul sudah berisi semua Nah kemudian nanti dia disemai, dikeringkan dulu Disemai dan juga nanti lah Ditanam kopi libet setelah sekitar mungkin 5 atau 10 cm Langsung dipindah ke media tanam Kelahan liar Sampai bisa dipanen dari awal Baru umur 3,5 sampai 4 tahun baru bisa dipanen Itu sebulan kita panen 2 kali Sebanyak 15 hari sekali Dia sudah matang dan bisa dipanen Itu yang 100% atau bisa dikatakan 75 lah sampai 100% matang Mungkin kalau di daerah ini kami sendiri Kesulitan menjadi petani kopi Mengurus kopinya itu agak lama Perbuahnya agak lama Kemudian petani harus sabar menunggu Yang untuk kopi itu betul-betul panen dan bisa menghasilkan Seperti itu Mungkin jangka waktu panennya lah Biasanya memang kalau dari segi petani Itu kami kesulitan mungkin dipupuk Jadi solusinya kami menggunakan pupuk kandang Kalau misalnya untuk perawatan kopi sendiri Pemangkasan itu sudah ahli sendiri Itu tergantung lahan kopi Kalau yang punya kita ini sekitar 1 hektare Mungkin itu sekali panen bisa hampir 700-800 kilo Itu cerinya untuk sekali panen Kalau dia dari segi pohon mungkin beda juga Kemudian dari segi biji dia beda juga Lebih besar biji yang Arabica Dan rasanya juga lebih pekat yang Arabica Kalau robusta dia kan lebih kecil bijinya Dari segi perawatan Dari segi perawatan kita rawat batang Kemudian media pupuknya Kita menggunakan pupuk kandang Dan juga melakukan pemangkasan rutin lah Kerja kita di kebun Mungkin bisa kita lihat Itu salah satunya dari ketinggian juga bisa Ketinggian kalau misalnya di kita sini Kopi Arabica itu Ketinggian dari 1.700 sampai 2.000 Seperti itu Itu ketinggiannya Bisa dibilang kualitasnya bagus Dan juga kondisi atau tekstur tanah Seperti itu Itu memang harus langsung terkena sinar matahari Trik matahari langsung Bisa juga menggunakan plastik Seperti sekarang Udah modern kayak menggunakan dry hose Kalau di trik matahari Dari mulai gabah Kulit gabah yang dikupas jadi kulit gabah Mungkin sekitar kalau dia trik matahari 4 hari selesai Jadi green bean gitu Tertantung cuaca Pertama mulai pemetikan Pemetikan ceri merah Kemudian kita huler merah Nanti kita huler Kemudian keluar gabah Paginya kita cuci Kita jemur gabah Itu proses awalnya Kemudian setelah kering gabah Kita baru langsung ke huler Itu namanya huler gabah Kalau yang tadi huler gelondong Kemudian huler gabah Setelah dari huler gabah Nanti dijemur Kemudian sampai kering Jadi green bean Kalau misalnya prosesnya kan ada Semi wash Yang pertama konvensional Yang orang ini menyebutkan Kemudian ada honey Ada natural Ada full wash Kebanyakan memang orang Lebih suka semi wash Karena dia bodinya Agak tebal Rasa kepahitan Dan asamnya medium Kemudian untuk honey Pahitnya lebih tebal Karena dia prosesnya berbeda Jemur gabahnya nih Dan gak dicuci Sampai kering Nah bisa Itu yang kayak Saya sebutkan tadi Tergantung ketinggian Nah kalau misalnya disini Di daerah Takingon sendiri Kemudian di daerah Bener-bener Atau dari sini ke kampung lain Itu dah beda lagi Karena ketinggiannya berbeda Seperti itu Berarti dia ketinggian Yang berpengaruh terhadap rasa juga Kalau kami sendiri Memang di sini Cukup masukkan gula Kami minum kopinya Pakai gula Pakai gula Langsung taruhkan bobok kopi Setelah diaduk minum Mungkin di segi-segi lain Orang lain Kan gak pakai gula Jadi tergantung penikmatnya Itu kalau dia green bean Tergantung kadar air Kalau biasanya kita ekspor Itu biasanya mungkin sebulan Lebih juga dari sebulan itu Bisa tahan lah Di bawah tiga bulan Atau di bawah dua bulan Nah kalau misalnya Kita jual lokal Kadar airnya kan lebih tinggi 15, 16 Itu mungkin sekitar Satu bulan Seperti itu Sampai jumpa